Mungkin ada satu amalan juga yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian pada saat muazzin mengumandangkan azan. Hadis, ada satu hadis yang dihasankan oleh banyak para ulama kita, yang dikuatkan oleh banyak para ulama kita. Yaitu doa, pada saat kita mendengarkan muazzin, dalam satu hadis, Nabi perintahkan kita untuk menjawab muazzin dengan seperti apa yang dia kumandangkan. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika sampai pada lafad, Ashadu anna muhammadan rasulullah, pada lafad yang kedua, maka kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, Ashadu anna muhammadan rasulullah, kemudian setelah itu diikutkan dengan zikir, ataupun doa. Dia bisa dikatakan zikir, bisa dikatakan doa. Apa zikirnya? Setelah mengucapkan Ashadu anna muhammadan rasulullah, mengikuti muazzin, kemudian langsung ucapkan Wa anna ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadan sallallahu alaihi wasalam, nabiya wa rasulah. Disebutkan dalam hadis, Bapak Ibu Jemaah sekalian, siapa yang mengucapkan doa atau zikir itu, pada saat dia mendengarkan adhan dikumandangkan, gufiro lahu ma taqaddamah min zambih, dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka ini sesuatu yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Tidak kurang dari lima kali dalam sehari. Tidak kurang dari lima kali dalam sehari. Kecuali kalau kita memang tidak dengarkan adhan. Tapi kalau kita dengarkan adhan, paling tidak dalam satu hari itu lima kali kita dengarkan adhan. Berarti lima kali kita mengucapkan zikir ini, dan lima kali kita mendapatkan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Saya ulangi zikirnya. Jadi ketika muazzin kumandangkan adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dua kali. Ashadu an la ilaha illallah, kita ikuti. Ashadu an la ilaha illallah, sampai dua kali. Ashadu anna muhammadan rasulullah, kita ikuti. Ashadu anna muhammadan rasulullah, sampai dua kali. Yang kedua kalinya, setelah Ashadu anna muhammadan rasulullah, kita ucapkan. Sementara muazzin sudah bersiap untuk khaya ala solah, kita langsung tambahkan dengan zikir. Wa anna ashadu. Dan saya juga bersaksi. Wa anna ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nabiyan wa rasulah. Ya, mudah sekali. Wa anna ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nabiyan wa rasulah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di antara yang menghasankan hadith ini, dan beliau masukkan dalam kitab beliau silsilah, al-ahadith as-sahihah, ya, Sheikh Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan hadith itu sebagai hadith yang hasan. Ya, dan beberapa para ulama lainnya, menghasankan, menguatkan hadith, hadith tersebut. Maka ini kita butuhkan, ya mas kalian, ya. Sambil kita tunggu pembagian kue, tidak apa-apalah. Kemudian kita ucapkan zikir tersebut. Supaya kita juga, Alhamdulillah, kalau misalnya hadithnya ternyata hadith yang benar, kuat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikh Al-Albani, Alhamdulillah kita dapat keutamaannya. Ya, kita dapat keutamaannya. Bisa-bisa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, hanya dengan zikir tersebut. Barakallahu fikir.